Intro Dibongkar pengacara sulit Teddy masih punya utang pada mertuanya begini Reaksi Teddy mengelak Tak hanya dikaitkan dengan hilangnya perhiasan belian senilai 2 miliar rupiah milik Lina Rupanya Teddy juga diduga meminjam uang sebesar 250 juta kepada keluarga Lina untuk biaya menikah Benarkah Teddy berhutang pada keluarga Lina dalam jumlah besar untuk memberikan mas kawin mewah? Saya dibilang punya utang? Mana buktinya? Nikah kan sederhana, mas kawin juga hanya seperangkat alat sholat dan uang tunai 250 ribu rupiah Nikah hanya kecil-kecilan karena gak punya uang Ungkap Teddy saat dihubungi melalui sambungan telpon Selain itu, tuduhan meminjam uang 250 juta rupiah untuk biaya nikah Teddy juga disebut-sebut meminta keluarga Lina menjual mobil demi cincin pernikahan Pernikahan hanya dilangsungkan sederhana dan ala kadarnya Teddy minta ampun dituduh macam-macam Benarkah? Setelah terungkap meninggalnya Lina bukan disebabkan karena peniadaan berencana banyak pihak yang kecewa Masuk akal gak? Kalau ibaratnya mas kawin habiskan dana 250 juta Buktinya ada surat nikah sekarang Dibilang cincin nikah hasil jual mobil Ampun tolong saya Mungkin banyak pihak-pihak yang gak puas lah Ungkas Teddy Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait Teddy yang mengelak Kalau dia punya utang Padahal pengacara Suleh Dushudaya mengungkapkan bahwa dia punya utang Terutama yang 40 juta rupiah Dan kalau yang lain-lain 250 juta itu dengan biaya lain-lain Tapi yang jelas kalau 40 juta itu dikeakui oleh keluarga Lina terutama ibunya Dan juga pengacara Dushudaya Bagaimana kira-kira menurut kalian terkait hal ini Karena Ica pun pernah menyampaikan bahwa Teddy memang lihai dan pandai bermain kata-kata Kira-kira benarkah Teddy ini bermain kata-kata terkait hal ini Atau bagaimana menurut kalian Jadi jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton